PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun mulai menerapkan biaya denda keterlambatan yang baru. Hal itu agar pelanggan air bersih bisa lebih taat dalam pembayaran retribusi. Pasalnya dalam kurun waktu tahun 2021 lalu, PDAM sempat memutus hampir seribu lebih sambungan PDAM karena terlambat. PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun memberikan sosialisasi terhadap perubahan denda keterlambatan pembayaran retribusi. Untuk denda 1 bulan keterlambatan sebesar 7.000 rupiah, 2 bulan keterlambatan 8.000 rupiah, 3 bulan keterlambatan 9.000 rupiah, dan denda lebih dari 3 bulan keterlambatan sebesar 10.000 rupiah. Penerapan denda tersebut untuk menertibkan pembayaran retribusi bagi para pelanggan. Direktur Utama PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun Suyoto mengatakan, Selama kurun waktu tahun 2021 lalu, PDAM memutus sambungan air pelanggan sekitar 1.200 pelanggan. Pasalnya mereka tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Jadi selama ini pengalaman tahun 2021, itu pemutusan itu ada sampai 1.200 sekian. Kami berharap itu supaya masyarakat selalu ingat untuk bayar takdian rekening tiap bulannya, itu jangan sampai terlambat, supaya tidak diputus. Ya, tolong ini dibayar tempat waktu, sehingga tidak lupa membayar, sehingga nanti kalau lupa, ya diputus, dan kasih. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, PDAM harus meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan. Selain itu, tahun ini, PDAM juga memberikan masangan sambungan PDAM secara gratis bagi masyarakat. Ini kita programkan pakai Android, berasa jadak, duduk-duduk, rasa hanung. Ini pola-pola seperti ini yang kita lakukan secara modern. Sehingga antara kegiatan bisnis sosial itu harus balang. Ya harus balang. Jangan sampai pelayanannya semakin turun, pendapatannya semakin turun. Pendapatannya tinggi, pelayanannya semakin tinggi. Ini balans semuanya. Tapi, wong sehingga mampu, itu yang masuk data terpadu, orang miskin terpadu, di TKS, ini kita bantu, iya kita bantu Rp29.000. Lebih dari itu bayar di sini. Wong kuitikan kusususasi rantai, ada-ada. Tapi kurang dari itu, kita bayari sehingga pas minta EW. Tapi ini lebih bayar di sini. Cakupan layanan PDM Tirta Taman Sari Kota Madiun saat ini baru mencapai 69,58 persen. Pertahun ditarjetkan sekitar 2.000 pelanggan baru. Griswanto, JTV, Madiun.